Sementara itu di tengah wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi dan jelang perayaan Idul Adha, harga hewan kurban di Kabupaten Jombang terpantau anjlok. Sejak wabah penyakit mulut dan kuku menyerang ternak sapi di sejumlah wilayah di Kabupaten Jombang, para pedagang sapi kini terus dibuat rugi hingga ratusan juta rupiah. Seperti yang dialami Muhammad Amin, pedagang sapi asal desa Kepuh Kembeng, kecamatan Peterongan, Jombang ini yang kandang miliknya biasa terisi ratusan ekor sapi, kini hanya menyisakan puluhan ekor saja. Para pedagang mengaku wabah PMK yang masih berkepanjangan, menjelang Idul Adha berdampak pada harga sapi saat ini terjun bebas. Sapi dengan bobot 900 kg yang biasa dibandol 90 juta rupiah, kini hanya laku 39 juta rupiah. Pedagang berharap wabah PMK segera bisa diatasi agar para peternak, petani, hingga pedagang tidak gulung tikar.